Hai apa kabar, semoga semua dalam kondisi sehat Jikapun ada yang sakit, semoga segera diberi kesembuhan ya Nah kali ini saya akan coba jelaskan mengapa saya bisa mengalami cacat fisik Setelah trauma fisik di tahun 2008 ya Itu kecelakaan fisik Dan video ini adalah update dari video sebelumnya yang sudah pernah saya buat beberapa tahun yang lalu Karena saya menjalani operasi lanjutan di bulan Agustus 2020 yang lalu Nah video ini saya buat juga hanya sebagai literasi ya Apabila nanti Anda yang melihat video ini menemukan kasus rupa seperti apa yang saya alami Baiknya segera ditangani secara medis Karena saya di tahun 2008 agak telat mendapatkan penanganan Karena sarana-prasarana juga teknologi saat itu belum mumpuni ya seperti saat ini Nah ini saya tampilkan struktur anatomi tubuh manusia pria dewasa ya Ketika tahun 2008 saya mengalami trauma fisik Itu ada beberapa trauma ya Pertama itu di bagian frontal atau bagian dahi Saya mengalami fraktur frontal atau pecah di bagian dahi ya Semoga gambarnya terlihat jelas ya Karena ini resolusinya juga agak rendah karena saya screen recorder Nah saya mengalami fraktur atau pecah di bagian dahi di area ini ya Di bagian kanan atas Itu diameternya sekitar 4 cm Dan ini sudah ditangani dengan baik pada tahun 2008 Saya kurang tahu pasti apa jenis implant yang dipasang di sini Tapi sejenis fiber mungkin ya Karena saya belum sempat konsultasi sampai saat ini dengan dokter berdasarab ketika yang menangani di tahun 2008 ya Nah ini sudah ditangani dan tidak memiliki dampak buruk Baik bagi sistem secara pusat Maupun jaringan secara periper ya Nah masalah kedua yang saya alami adalah Fraktur di bagian cervical atau tulang leher Nah ini Masih ingat kan ada berapa ruas dari tulang leher Ya ada tujuh ya Ini yang mengalami fraktur atau patah ya Ketika saya kecelakaan itu Cervical pertama Kedua Ketiga Keempat Kelima Kenam Ketujuh Nah ini Fraktur semua ya patah Itu patahnya bukan patah ke kiri atau ke kanan ya Kayak patah tulang ekstremita Tapi patahnya kompresi karena benturan di dahi Jadi terkompresi dari atas ke bawah Terkeken gitu Dampak kompresi yang terjadi itu Tulang dada juga ikut Mengalami perubahan posisi ya Ini Tulang dada pertama dan kedua Jadi total ada 9 tulang Itu mengalami fraktur kompresi Nah ini dia Karena fraktur kompresi ini Mengakibatkan Anatomi cervical ini menjadi tidak beraturan ya Sebentar saya tunjukkan Nah ini ketika diputuh dari samping ya leher saya Ini lehernya agak bengkok ya Bengkoknya seperti leher yang saya Padahal secara anatomi Dia itu lebih lurus seperti ini seharusnya ya Nah ini punya saya bengkok Dan ini Di belakang leher Tulang leher maksudnya ya Ini ada benda padat Ini adalah implant yang dipasang pada tahun 2008 Dan ini ya kemudian diganti di tahun 2020 ya Implant ini diganti karena sudah Tidak sanggup menopang leher yang sudah makin bengkoknya Nah Karena Kompresinya cukup parah ya Ini mengakibatkan syarab yang ada di bagian Serpikal atau spinal ini terjepit ya Sebentar saya tampilkan dulu bagian Sistem syarabnya ya Nah ini Ini adalah bagian Syarab spinal Ketika fraktur kompresi Dia mengalami tekanan Nah ini syarab spinal ya Nah ini datangnya dari sistem syarab pusat dari otak ya Ini adalah batang otak Dan di atas ini adalah otak ya Nah dia mengalir ke sini Dan karena ada fraktur kompresi Seperti tadi ya Bengkok kiri kanan depan belakang Nah ini dibutuh dari belakang ya Nah bengkoknya kemana-mana Akhirnya mengakibatkan ini syarab spinalnya terjepit ya Nah ini Dia mengalami trauma cukup parah ya Khususnya di bagian redik ini Nah ini Ini syarab yang keluar dari syarab spinal ya Ini redik Inilah yang kemudian mengalami Trauma Trauma atau kerusakan Khususnya yang menjalar ke tangan kanan ya Ini Dari C4, C5, dan C6 ya Ini syarab mengarah ke tangan kanan Inilah mengapa tangan kanan saya tidak bisa digerakkan dengan normal Nah dia mengarah ke tangan kanan Dan ini berdampak juga pada Sistem syarab motorik pada kaki kanan ya Jadi kompresinya cukup parah Dan waktu itu tidak bisa ditangani dengan baik Karena teknologinya ya juga Tidak memadai ya Nah Balik lagi ke foto tadi ya Nah ini Ini adalah implant di tahun 2008 Inilah kemudian diganti ya Di replacement Dengan implant model Pedicel namanya Pedicel screw Ini dipasang sebuah Bahan logam batangan Disini ya Mulai dari Tulang leher paling atas Sampai tulang dada paling atas ini ya Jadi dipasang kiri kanan Satu di kiri Satunya di bagian kanan ya Saya tunjukkan fotonya ya Nah ini dia Ini pedicel Ini dipasang Batangan Logam batangan Di kiri dan di kanan Dan ini dipiksasi dengan screw Atau screw apa ya Namanya Baut ya Nah ini foto dari Samping ya Ini dipasang Screw Totalnya ada 13 baut ya 9 di Ruas tulang leher Kiri kanan dipasang Dan Sisanya di bagian Tulang torak ya Di dada Nah ini penampakannya Nah ini membantu Meluruskan leher ya Jadi leher saya tadi yang Bengkok Kayak leher rangsa Ini bisa menjadi lebih Anatomis ya Meskipun Tidak Sampai 100% normal ya Karena ini masih ada Bengkok ya Kalau dipotong dari belakang Ini masih bengkok Tapi kalau dari Tapi kalau dari Lateral Dari samping Sudah Bagus ya Sudah Tidak bengkok lagi Nah Pemasangan Pedisal screw ini Hanya sebatas Memperbaiki posisi tulang leher ya Jadi tidak Membantu Melonggarkan sarap yang Ada di Spinal ya Jadi sarap ini masih Berstatus Mengalami Trauma Karena Trauma fisik waktu itu Sangat parah ya Khususnya Di cervical paling atas Ini ya Cervical ini Nah jadi traumanya Di sini paling parah Karena Tulang leher saya ini Majunya agak Agak jauh ya Agak jauh ke depan Ketika celakaan Karena Benturan di kepala ini Parah Jadi ini Tulang lehernya Agak maju Nah Selain pemasangan Pedisal screw Di bulan Agustus 2020 yang lalu Saya juga Melakukan pembedahan sarap Di bagian Pergelangan Tangan kiri ya Ini sebenarnya Bukan bedah sarap sih Cuma yang ambil itu Spesialis bedah sarap Ini sebenarnya Bagian dari otopedia Saya mengalami Masalah di Pergelangan Tangan kiri Di Tangan kiri saya itu Mengalami masalah Sering nyeri ya Di bagian pelapak tangan Dan jari tangan Nah itu karena Sarapnya terjepit Sebentar saya tunjukkan Nah ini Ini adalah Struktur Tulang dan Tisu Pada tangan kiri ya Saya tampilkan bagian sarapnya Nah ini Sarap yang mengalami masalah Adalah di bagian Pergelangan tangan Yang disebut Sarap Medium ya Ini sarap medium Ini terjepit Di pergelangan Tangan kiri Nah ini tidak ada Hubungannya dengan Trauma Fisik Kecelakaan Lalu unitas Di tahun 2008 Jadi ini murni Karena Kesalahan saya sendiri Terlalu mempursir Tangan kiri Kerja di Komputer Dan Smartphone Ya karena Hanya Satu tangan kiri Yang aktif Karena tangan kiri Saya tidak Berfungsi dengan baik Jadi ini terlalu Saya pursir Akibatnya Sarap ini terjepit ya Karena memang Dia secara anatomi Sudah Sangat berisiko ya Dia ini sangat berisiko Untuk terhimpit ya Sebentar saya Tampilkan dulu Bagian otot ya Nah ini dia Saya tampilkan lagi Koneksi Nah ini dia Sudah saya zoom dulu Nah ini Nah ini adalah Posisi dari Sarap mediumnya Dia secara Anatomi Memang agak Menyerinak Di bagian Terowongan Ini disebut dengan Terowongan Karpal Atau Karpal tunnel ya Ini dia Menyerinak Di sini Sarap medium Nah karena saya Terlalu mempursirnya Bekerja Jadi dia Makin terhimpit Di sini Nah ini Sarap medium ya Nah Ini terhimpit Sehingga menimbulkan Nyeri pada Lapak tangan Lapak tangan Dan jari Tangan Nyeri Nah nyerinya ini Cukup Anu ya Cukup Kas ya Sebentar saya Tunjukkan Fotonya Nah ini dia Ini nyerinya Cukup khas Yang nyeri Hanyalah Lapak tangan Kemudian Ibu jari Jari telunjuk Kemudian Ini jari Tengah Dan setengah Dari jari manis Nah Ini unik ya Yang nyeri Hanya setengah Dari jari manis Nah ini karena Aliran sarap Medium ini Hanya Pada area ini ya Kemudian Untuk Kelingking itu Tidak nyeri Tidak nyeri sama sekali Kemudian setengah luar Dari jari manis Juga tidak nyeri Nah karena dia Dialiri oleh Sarap yang berbeda ya Kalau untuk Kelingking yang Sarapnya adalah ini ya Bentar saya asum dulu Nah ini dia Ini namanya Sarap ulnaris ya Jadi yang mengaliri Jari kelingking adalah Sarap ulnaris Nah Sebagai informasi tambahan Untuk Penyakit Carpal tunnel syndrome Ini ya Namanya Carpal tunnel syndrome Ini tidak boleh Di Diurut ya Dipijit Karena ini kan Sarapnya sudah Statusnya kejepit ya Jadi jangan Mentang-mentang Nanti tangannya Terasa Nyeri gitu Terus dipijit Biar renakan Itu jangan ya Karena kan Kalau kita urut Itu ada Tekanan kadangnya Kalau diurut Di bagian pergelangan Tengah Nah ini posisinya Sudah tertekan Kalau ditekan lagi Nanti tambah parah dia Jadi penanganannya Biasanya Imobilisasi ya Disirahatkan Atau Pakai Brush Namanya Brush Nah ini Di sangga Pakai ini Atau ada beberapa Exercise Yang bisa meringankan Gejala CTS Jadi ini namanya Penyakit CTS ya Jadi yang nyeri ini Ibu jari Telunjuk Jari tengah Dan setengah dari Jari manis Juga telapak tangan ya Tapi tidak Semua gejala seperti itu Menunjukkan bahwa Ini adalah penyakit CTS ya Mungkin aja Karena jarinya pegel Atau cuaca lagi dingin ya Nah ini Pada operasi Bulan Agustus 2020 Ini Tendon ini Yang melintang ini Dipotong ya Agar syarapnya Terbebas dari Himpitan ya Jadi tendonnya dipotong Ketika proses operasi Nah sampai saat ini Nyerinya masih terasa sih Hanya saja sudah Jauh berkurang Dibanding sebelumnya Karena Paling parah itu Biasanya malam hari Dia nyeri banget Setelah operasi Pembebasan Syarap Medium ini Malamnya saya sudah Bisa tidur dengan nyenyak ya Tidak diganggu lagi Dengan nyeri Oke seperti itu Bagaimana saya bisa Mengalami sejajat fisik Setelah kecelakaan Pada tahun 2008 Ya Karena Sarap Di cervical saya itu Terhimpit Atau Mengalami Trauma ya Di sana ya Ada kerusakan jaringan Di sana cukup parah Tidak hanya terjepit Jadi Saya tidak bisa Menggerakkan Tangan Dan kaki Oke Semoga Video ini Bermanfaat Dan Sampai jumpa Di video berikutnya Terima kasih Terima kasih